Intro Sebagai upaya mendorong investasi di Kabupaten Bantul pada Senin 6 Juni 2022, Dinas Penanaman Modal dan Kelainan Terpadu Satu Pintu di PNPTSP Kabupaten Bantul menggelar bimbingan teknis penyusunan laporan kegiatan penanaman modal tahun 2022 di Rosin Hotel. Penanaman modal memiliki peranan penting dalam proses pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jika proses penanaman modal berlangsung baik, maka perekonomian akan tumbuh dengan baik juga. Kepala DPM PTSP, Dr. Randa Anihayah M. Eng dalam sambutannya menyatakan bahwa tujuan acara ini adalah untuk memperoleh data seberapa besar penanaman modal di Kabupaten Bantul, serta adanya koordinasi sinkronasi sehingga kebijakan-kebijakan yang ada di Kabupaten Bantul akan sampai di dunia usaha. Kepala DPM PTSP, Dr. Randa Anihayah M. Eng dalam kesejahteraan masyarakat Acara pagi hari ini diharapkan para pelaku usaha nanti bisa lebih meningkatkan kepeduliannya terkait dengan satu laporan-laporan KPM tadi, agar kita bisa mengetahui progres dari target yang kita dibebankan yaitu dari 348 miliar yang triwuan pertama ini baru tercapai sekitar 52 miliar, itu pertama. Yang kedua, lebih mendorong pelaku usaha bisa berkolaborasi bersama dengan pemerintah daerah dan juga pelaku usaha yang lainnya di situ secara sektor itu. Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu mengemban misi Kabupaten Bantul yang tertuang dalam RPJMD bahwa kita mendukung misi ketiga, pendaya gunaan potensi lokal dan penyerapan investasi untuk menuju ekonomi yang inklusif. Itu artinya bahwa melalui fasilitasi di bidang penanaman modal, pemberian pemudahan kita akan berusaha memenuhi target realisasi investasi memberikan iklim berusaha yang baik sehingga banyak penanaman modal yang tertarik berinvestasi ke Kabupaten Bantul. цевadi-se... managed terlaluip. kenapa setelah peng downing untuk mengharifan pemudahan. Terima kasih.